Dalam sahibu khari dan muslim dari Anas bin Malik radiyallahu anhu, ia berkata kunna nusafiru ma'an nabihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini tidak hanya jadi pegangan kita di dalam bersikap di dalam bersikap ya. Anas bin Malik mengatakan, kami safar bersama nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib asa'imu alal muftir walal muftiru ala s-sa'im maka yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang berpuasa ya, yang puasa tidak komen, wong safar naik pesawat aja lu, ngapain sih tidak puasa ya jadi tidak apa mencela tidak menyindir atau menyinyir sebaiknya yang tidak berpuasa juga tidak membalas lu dapat terus sokok ngapain puasa nah jadi benar-benar saling menghormati yang puasa silahkan yang tidak puasa juga silahkan benar-benar diberikan pilihan jadi boleh tidak berpuasa bukan wajib tidak berpuasa dan bukan dilarang berpuasa tapi apa? bu? boleh menjadi dilarang berpuasa kalau orang ini memaksakan diri padahal tidak mampu dari sinilah muncul sabda Nabi SAW juga diriwetkan Bukhari Muslim bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa tak kalah safar jadi hadis ini ada sahabat bulwurudnya beliau melihat ada orang yang dia itu tergeletak di tanah kemudian teman-teman yang lain mengelilingi dan memberikan peneduhan Nabi tanya siapa itu? oh dia sedang berpuasa musafir memaksakan diri untuk puasa maka Nabi SAW mengatakan laisa minal birri asya mufi safar bukan termasuk kebaikan orang yang safar dalam keadaan berpuasa nah berarti orang semacam ini tidak boleh berpuasa ya meskipun para ulama kita ada yang berpendapat ini hukumnya makruh ini hukumnya makruh ada yang berpendapat haram kenapa? karena ini bisa membinasakan diri mencelakakan diri donasi dakwah malang mengaji ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagai manfaat selamat menikmati